Bukannya Undang-Undang atau ADART-nya melarang Ketua Umum Kadin untuk terjun di politik praktis? Gue gak gila jabatan, saya sama sekali gak gila jabatan, tapi ini yang kita jaga, sekarang maruah Kadin. Alasan apa yang membuat mereka itu berkeinginan untuk berbegar tempat itu? Nah itu saya gak jelas. Dengan posisinya kemarin Mas Arsyad menjadi Ketua Tim SES-nya Mas Ganjar, yang latabene bukan pemenang, apakah itu menyulitkan? Kalau dibilang hak-hak setiap orang di Kadin punya hak lah sendiri-sendiri, dalam hak politiknya. Pak Arsyad menilai cara-cara yang mereka lakukan dalam gelang belasih itu seperti apa sih? Ilegal, tidak sesuai dengan posisional. Pertemu kembali dengan Info A1 bersama saya Arifin Astad dan saya Ipang Wahid, kita membahas info jalanan dan info langitan. Apa yang menarik Mas? Mas, ya ini sebetulnya sudah masuk dalam perbincangan mengenai calon-calon menteri sebetulnya. Dan juga nomenklatur, Gus. Nomenklatur Kabinet. Iya, Kabinet. Jadi konsolidasi Prabowo, setahu saya Prabowo untuk menyusun nomenklatur dan para menteri ini sekatanya sudah semakin intensif, Gus. Intens. Iya, semakin intensif. Termasuk hari Minggu kemarin juga di Hambalang lumayan detail lah ngomong-ngomong. Pocorannya sebetulnya, Gus, yang didapat dari langit, Tani, Gus. Terkait nomenklaturnya dulu ya. Jadi kan kementerian koordinatornya itu kayak Menko-nya kan ada beberapa ya. Ada tambahan Menko berarti ya? Ada tambahan Menko, termasuk mungkin kayak Marves juga dipecah gitu ya. Antara investasi sendiri sama yang lain. Atau kayak misalnya Menko PMK juga di belah juga gitu. Termasuk mungkin pangan tersendiri, terus yang hubungan sama apa namanya kesejahteraannya sendiri. Terus ada Menko Infrastruktur kelihatannya. Oh, baru ya ini ya? Menko Infrastruktur. Iya, ini kandidatnya yang saya dengar info langitannya Ketum Parpol lah. Apakah ini Ketum Demokrat, Gus? Waduh, saya belum tahu. Kalau Ketum jatuhnya memang Menko katanya, Gus. Menko, Menko. Seperti Zulhas ini kan sepertinya Menko juga dia? Belum tentu. Belum tentu ya? Mungkin juga di tempat yang sama gitu ya. Mungkin ya ada plus minus ya. Menko ini kan ibaratnya daunnya. Rindang buahnya jarang. Tapi kalau Menko ekonomi saya kira masih tetap kan, Gus ya? Kabarnya namanya bukan perekonomian. Kabarnya ya. Saya kan belum tahu persis ininya. Menko ekonomi kelihatannya mungkin ya. Masih tetap yang sama ya Pak Ernaga Retartor? Walaupun sudah tidak jadi ketua menggulkan ya. Iya, info langitannya seperti itu ya. Tapi kita lihat aja nanti. Yang menarik lagi juga kayak BUMN ya. BUMN kelihatannya akan menjadi super holding. Itu ada diskusi. Seperti tema seks Singapura katanya gitu ya. Seperti tema seks Singapura. Jadi ya... Jadi tidak ada Menteri BUMN itu udah nggak ada? Kelihatannya Kepala Badan ya. Kepala Badan ya. Dan saya dengar ini... Ini ya, mantan... Mantan ketuk Kepala OJK dulu kan setahu saya. Informasinya yang beredar. Pak Mol. Pak Mol tapi bukan general. Ya. Mantan dopes lah katanya. Mantan dopes Swiss. Swiss. Ya, yang saya dengar juga begitu. Ya, ya. Menarik sih mas. Cuman... Kuis katanya juga Pak Pratik ini juga nanti salah satu MENKO. Dia bisa dengar begitu ya. PMK. Katanya mau dipecah gitu ya MENKO PMK gitu ya. Mungkin ya. Karena kan lumayan dekat ya. Mertanya dari pihaknya Pak Jokowi ada beberapa yang dilanjutkan. Maksudnya mungkin Pak Pratik ini. Ya, ya. Menkumham itu juga dipecah guys. Oh gitu. Iya. Jadi adakah MENKO-nya? Jadi MENKO-nya itu ada MENKO-nya juga. MENKO, Hukum, dan HAM. Nah ini katanya Ketua Umum... Eh dulu apa? Dulu Ketua MPBB Pak Yusri. Pak Yusri. Kemudian membawai Menteri Hukum dan HAM. Kemudian membawai dua badan. Iya, iya. Satu badan imigrasi, satu badan pemasarakatan. PLP-LP. Saya, kekhawatiran saya cuma satu sih mas. Dengan pelebaran ini. Pelebaran ya. Artinya, di tahun pertama akan tidak mungkin sprint. Karena kan mesti adjustment. Baik nomenklatur. Oh, itu lama loh itu. Lama mas. Lama loh. Menggabungkan aja, ini lama apalagi ini memisah juga ya. Iya, sama. Jadi dulu kan Bekraf kan juga kita punya pengalaman seperti itu ya. Zaman mas Triawan ya. Itu biasa satu tahun setengah sendiri itu akan disibukkan nyari orang. Nomenklaturnya, kantornya, anggarannya. Jadi ya memang untuk pertumbuhan ekonomi ini tantangannya yang terbesar adalah itu. Berat ini tantangannya. Terus yang kedua, karena banyaknya badan, banyaknya lembaga negara, otomatis hubungan birokrasinya juga akhirnya malah semakin panjang. Keliatannya dikhawatirkan begitu. Bahkan menteri-menteri semua ada women katanya, Gus. Keliatannya gitu. Malah ada yang dua. Malah ada yang dua kan. Nah, ini yang menarik. Tapi tidak ada yang lebih menarik daripada masalah Kadin, Mas. Ya, Kadin ini menjadi berita yang menarik dan mengejutkan, Gus. Ya, walaupun sebetulnya kalau yang saya dengar memang upaya-upaya untuk menggelar munaslup ya, atau istilahnya mengkudeta arsat rasit dari Ketua Umum Kadin, ini sebetulnya sudah lama, sudah berbulan-bulan gitu. Nah, ini banyak sekali orang nih lagi pengen bertanya-tanya apa sih sebenarnya yang terjadi. Iya, dan cara-caranya itu kan akhirnya. Ya, mana ini gini, Gus. Kantor Merara Kadin itu juga di blokir sama mereka. Jadi ini kan cara-cara apa ya? Yang menurut saya sih orang bagus lah untuk dilakukan publik ya. Makanya kita adirkan langsung aja nih, Mas Arsat. Pak Arsat berikutin Kadin ya. Iya, kita dengar apa sih sebenarnya yang terjadi. Apa sih beliau di kudeta? Oke, nih Mas Arsat, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Halo, Mas. Halo, Mas. Selamat datang, Pak Arsat. Terima kasih. Terima kasih telah hadir. Yang satu lagi. Sayang, terima kasih sudah diundang. Terima kasih sudah diizinkan. Sudah diizinkan di sini. Ini Pasat yang kedua kali, Gus. Sudah kedua kali ya. Ini The Newsmaker. Waduh, waduh, waduh. Tapi kali ini kita akan membahas bukan dengan politik ya. Bukan. Ya, ada politiknya dikit-dikit. Ada politik dikit-dikit. Kalau Kadin itu politik kesejahteraan. Ini udah mulai nih, politik kesejahteraan. Sudah makin pas nih bicara politik. Jadi gimana nih, Pak Arsat? Situasi terakhir Kadin ini seperti apa nih, Pak? Mungkin ya, Mas Alifin udah bisa lihat di berita-berita ya. Kemarin saya buat PES Conference. Karena memang mengagetkan. Dan sedih sih. Sedih sekali. Karena kan kami ini semua pengusaha. Ini organisasi pengusaha. Yang dimana kalau bicara tadi politik. Kan ini bukan organisasi politik. Gitu loh. Terus dengan adanya kejadian. Yang saya katakan, punah seluruh ilegal. Karena waktu kejadian. Saya bilang, jangan emosional dulu. Kita lihat. Saya bilang bagaimana. Kita nonton. Kita lihat semuanya proses yang ada. Bagus sekali sih. Karena juga di filmin dan semuanya baik sekali. Jadi ketahuan siapa yang hadir, siapa yang tidak. Ketahuan omongannya apa. Ketahuan itu semua. Nah setelah itu barulah the next day. Kita buat PES Conference. Dan kita lihat dari sisi semuanya. Terus saya juga telepon dulu kepada teman-teman. Ketahuan omongkan di daerah khususnya. Menanyakan bagaimana. Dan kebanyakan semuanya. Yang temui bersama saya. Menolak terhadap yang munaslup tersebut. Makanya karena melakamakan munaslup ilegal. Karena pertama secara prosedur. Tidak diikuti. Terus suatu kami lihat. Secara korum. Tidak juga. Tidak tercapai korum. Dan lain-lain. Jadi ada yang misalnya contoh. Itu bisa kelihatan kok. Dipanggil kadin ini. Kadin itu. Ada yang berdiri. Ternyata bukan orang tersebut. Kadin daerahnya juga bingung. Siapa itu? Rencana mereka mau melaporkan pada polisi. Dan lain-lain. Jadi sedih sih. Sedih. Karena sebagai. Apa namanya. Organisasi pengusaha. Dan yang lebih sedih lagi adalah. Karena kan ini sudah. Ini waktunya Indonesia ini. Dalam keadaan ekonomi juga. Penuh tantangan. Ya kan. Dan keadaan di luar ini. Di luar dunia ini. Tidak baik-baik saja. Kalau kita juga lihat. APBN kita ke depan juga enggak. Ya penuh tantangan. Tapi di sisi lain. Kita harus terus maju. Saya senang sekali dengan optimisme daripada Pak Prabu Subianto. Bahwa kita harus bergerak ekonomi 8% untuk menuju Indonesia emas. Dan itu hal yang kami dukung. Makanya waktu kami sedang menyiapkan white paper. Untuk bahan masukan. Yang menggabungkan dari semua sisi. Yang kami ingin berikan kepada Pak Prabu Subianto. Dan juga Mas Gibran. Selain itu kami juga sedang melakukan. Karena salah satu kita lihat. Kalau mau terjadi 8% ini apa sih. Salah satunya yang paling penting adalah good policies. Good policy, good policy. Nah jadi gimana nih membuat policy yang terbaik untuk ke depan. Tapi yang bukan hanya baik. Tapi selaras. Yaitu antara pusat dan daerah juga harus ada alignment. Di situ. Nah itu juga penting. Jadi kami kan segera lagi membantu melakukan orientation program. Untuk di DPR di tingkat provinsi. Rencana juga DPR pusat. Lalu kami juga sudah bekerja sama dengan rencana untuk melakukan orientation terhadap eksekutif. Bila mana setelah pirkada nanti. Kami juga menganjurkan perlunya ada orientation untuk para menteri. Karena ini yang kita pentingkan adalah benar-benar bagaimana bersama-sama yang seperti Pak Prabu katakan gotong royong. Nah jadi dengan hal itu momentum yang pas. Harapan kita juga mau bawa investor banyak ke dalam negeri. Terus dengan terjadi yang ini kan apalagi nih organisasi pengusaha. Ini dampak yang harus kita jaga. Utamanya mengenai konteks hukum. Banyak keraguan daripada investor kan mengenai hukum. Ya kepastian hukum. Nah di sini kan adalah bagian daripada percontohan yang harus kita lakukan. Jadi ya saya melihatnya itu. Pak Arzad, ini kalau dilihat ya munasluf ini sebetulnya apakah memang tiba-tiba? Ataukah memang sebetulnya sudah ada perencanaan dari mereka ini sejak lama gitu? Semuanya nih mungkin mas bisa saya katakan semua katanya. Dan mendengar gitu ya. Saya kan selalu sejak waktu itu dari awal. Kalau boleh bercerita sedikit konteksnya ini mas. Saya itu waktu saya masuk ke dalam tim pemenangan pada waktu itu juga ya. Kalau boleh saya mundur dikit. Itu saya selalu menanyakan dulu pada ketung-tung daerah kepada pengurus. Saya tanya. Dan proses itu selalu saya terbuka. Dan saya malahan mengatakan bagaimana. Saya ambil atau tidak. Semuanya ketung-tung daerah pada waktu itu mengatakan. Mendukung? Mendukung. Ambil Pak. Oke. Terus saya mengatakan saya harus cuti atau ambil berahlangan hadir. Pada waktu itu mereka bilang, gak usah tuh mengapain. Dulu-dulu juga gak pernah. Semua ketung-tung yang lalu dan segala macam gak pernah cuti-cuti. Ini dia bilang kan. Gak, saya bilang gak bisa. Hati saya sangat percaya. Ini governance saya bilang. Jadi saya harus. Terus dia bilang, nanti hilang lho Tung. Susinya. Saya bilang, ya bukan kalau wala-wala-wala kalau itu bukan jabatan yang kita inikan. Jadi semua proses saya tanyakan. Malahan mohon maaf. Ketua One Team pun pada waktu rapat satu hal di balik papan ini juga hadir dalam pembahasan itu. Jadi itu proses yang saya sangat transparan. Dan DPH juga ikutan. Ketua One Team itu? Tentang aneh dia pakai. Jadi saya terbuka lah. Dalam diskusi di balik papan itu kita undang sama-sama juga. Jadi, nah waktu mendengar itu mulai. Terus terang saya mendengarnya itu mulai dari waktu itu tuh kabar-kabar angin tuh banyak yang mendengar itu tuh mulai-mulai sebelum Idul Fitri. Sebelum Idul Fitri. Idul Fitri, April atau Maret ya? Maret. Maaf, sedikit sebelum masuk ke situ. Katanya disebut bahwa ini berhubungan sama urusan politik dan konteksnya Ketua Menangan ya? Ini karena yang saya dengar adalah nuansanya tuh seakan-akan alesannya itu. Iya kan? Dan juga dikatakan alesannya juga dorongan dari daerah. Katanya karena tidak keharmonisan hubungan Kadin dengan pemerintah. Nah, pertanyaan saya adalah, bukannya undang-undang atau ADART-nya melarang Ketua Umum Kadin untuk terjun di politik praktis? Tidak ada di dalam ADART. Dikatakan bahwa Kadinnya itu harus yang namanya netral. Tidak boleh ikut politik praktis. Selama ini pun kalau lihat ke belakang, Ketua Umum yang lalu-lalu ikut dalam tim menangan. Boleh dilihat traknya. Malahan saya... Tapi menang. Tapi menang. Tapi saya ambil cuti. Saya ambilkan hadir. Dan saya tidak menggunakan Kadin sama sekali. Jadi kalau konteksnya itu. Jadi karena agak bingung juga. Karena kemarin contohnya salah satu wartawan Kompas TV menanyakan pada saya. Bapak, katanya Mas Bambang bilang, kami tanyakan pada Mas Bambang sesaat ya. Bahwa kesalahannya apa Pak Arsat itu? Jawabannya beliau, enggak Pak Arsat enggak ada kesalahan. Malahan dorongan. Ini dari kanan-kanan daerah. Kata-kata begitu. Jadi saya enggak mengerti. Tapi yaudah, balik dikatakan kebanyakan. Selama ini yang saya dengar, nuansanya demikian. Dan nantes nuansa demikian. Menjalankan itu, Pak Arsat sudah kembali lagi ke Kadin ya? Akhirnya saya kembali. Sebelum saya kembali, saya juga bicara sama DPH dulu, pengosarian. Saya bicarakan di daerah, saya mengatakan bagaimana nih? Teman-teman bilang, Tum, balik Tum. Cepetan Tum. Oke. Jadi saya itu semua proses saya tanyakan. Saya enggak pernah tidak menangkan. Dan dari sisi itu, sebelum divida, saya sudah mendengar. Terus makanya saya tanyakan. Tum, balik. Oke. Terus dari situ, mulailah ada kedengeran. Terus ada ketung-tung daerah, telfon saya pada waktu itu. Tum, kami diundang. Diundang makan nih, katanya. Diundang ini. Oh, terdiri saya mendengar bahwa, oke, datang dong. Saya bilang, harus hadir kalau diundang, harus dihormati. Saya bilang, kenapa? Ya, saya bilang, kita harus menghormati orang. Apalagi mengundang makan, saya bilang. Yang penting satu deh. Saya bilang, tolong perhatikan anggaran AD, AD, RT, KD. Konstitusi kadini harus tidak jangka. Saya berkatakan itu. Nah, dan kalau dari cerita-ceritanya, dari apa yang kami ketahui, beberapa kali ingin dicoba. Melakukan, ada kekumpulan untuk asosiasi, anggota luar biasa, ataupun kadini-kadini daerah. Karena mereka bercerita, gitu kan. Didatangi, diinikan, ada yang bawa surat, ada yang minta tanah-tanah, ada yang satu-satu sisi, ada cerita waktu itu. Lagi diundang makan malam, dipikirkan ada absensi, tanah-tanahan. Pas dilihat, surat di sini untuk surat meminta, apa, bukan menasih, meminta pergantian lah. Terus diadakan itu, misalnya. Sampai ada dari ketum daerah, coret-coret, dia ini, segala macam lah. Ya, itu cerita mereka lah. Saya bilang, ya oke, oke, oke. Buat saya, ya selama belum ada ini, ini. Nah, terus ada yang datang saya, dari situ untuk minta, apa, bagaimana untuk tukeran tempat. Bicara dengan saya untuk, apa namanya. Tukeran tempat itu antara posisi. Mbak Posisi, gitu kan. Antara Mas Arshad sama Mas Anin. Ya, tukeran tempat. Ini yang datang siapa, kalau boleh tahu? Ya, para pihak lah. Ada diskusi dan segala macam. Cuma, saya bilang gini loh, Bos, gue nggak gila jabatan. Saya sama sekali nggak gila jabatan. Tapi ini yang kita jaga, sekarang maruah Kadin. Yang kita jaga, konstitusi Kadin. Kalau itu sesuai anggaran dasar, anggaran rumah tangga, monggo. Tapi kalau nggak, jangan lah. Jangan. Kita harus hormati itu. Apalagi yang kita pegang. Jadi, itu yang terjadi. Jadi, nuansa itu terus adalah datang, bicara ini, bicara itu, segala macam. Apa namanya, saya, apa namanya, yaudah, saya dengar kejadian itu, tapi akhirnya rupanya gagal terus. Sampai yang terakhir ini, sampai yang terakhir ini, saya dapat kabar lagi. Waktu itu, katanya, rupanya ada kabar-kabar hari, pada pagi itu banyak yang panik. Kejadiannya, katanya. Karena tadi, suaranya nggak cukup. Tapi terus nggak tahu, bisa ternyata dipaksakan juga. Pada saat mendengar akan adanya dogan-dogan munas, Pak Arsat, melakukan konsolidasi nggak di Kadin? Saya sih bukan konsolidasi. Emang saya nggak perlu konsolidasi, karena saya memang hubungan terus sama ketum-tum daerah. Saya bicara, kalau di sini dengan pengurus kita kerja, kita kerja aja terus. Kita kerja. Saya nggak mau diganggu dengan hal ini. Banyak katanya-katanya. Yang saya bilang, saya nggak mau dengar kata-katanya deh. Nah, terus bicara mengenai tadi mau hal-hal ini. Tadi saya mendengar itu sudah selalu, Mas. Tapi intinya poinnya, yang saya lihat adalah saya coba melakukan, bukan kata-kata investigasi, melakukan dari mana ini sumber-sumbernya, bagaimana sih ini mulainya. Waktu saya lihat, saya mengatakan, oh, bukan. Karena mau dibuat dengan rancang politik, saya bilang, oh, bukan. Ini bukan politik. Buat saya ya, ini adalah hal pribadi. Keinginan, mungkin keluarga, kelompok, perorangan, yang menginginkan. Jadi, buat saya, bukan urusan politik. Selalu dikatakan, Kak, ini. Ada yang bilang sama saya, jadi Pak Presiden, ataupun Pak ini, Pak Prabowo, semua pemerintah terpilih. Saya, saya nggak pernah datang ke beliau, saya tidak mau bebankan beliau-beliau, kata-katanya macam-macam. Tapi, karena buat saya ini bukan politik. Nggak ada. Dan hubungan kami, secara tadi dikatakan, misalnya dengan pemerintah, saya tetap bertemu, saya bertemu dengan Pak Jokowi beberapa kali, saya bertemu Pak Prabowo, saya salaman dengan Pak Prabowo, dengan Pak ini. Saya nggak pernah mengatakan, nggak pernah menanyakan. Karena buat saya, ngapain? Semuanya ada kata-katanya-katanya saja. Mas, dulu, naiknya Mas Arshad ini kan juga, syarat dengan campur tangan, politik ya, melalui dua menteri. Nah, dengan sekarang seperti ini, apakah memang ada hubungannya, bahwa, ya sudah, what comes around, goes around, gitu. Kalau saya melihatnya, orang melihatnya macam-macam. Bagaimana titik awal daripada itu. kalau bicaraan dibilangnya, pemerintah harus ikut serta dalam konteks Kadin, undang-undangnya juga mengatakan kok, bahwa pemerintah itu bagian dari pengawasan, untuk Kadin. Dan pemerintah itu juga adalah mitra strategis. Jadi memang, saya wajar-wajar aja, pemerintah mempunyai concern terhadap Kadin. Wajar. Nah, tapi waktu saya masuk waktu itu, itu adalah munas. yang dimana pada munas itu, semua yang ada, yang namanya, kategori-kategori pengurus, yang bisa, mempunyai hak untuk ikut serta. Di dalam, yang namanya, pemilihan. Dan itu munas. Itu terbuka untuk semuanya, sebetulnya. Gak ada yang di-stop, siapapun boleh. Gitu kan. Yang makanya, saya mengambil hak saya, mengikuti bahwa, ada nuansa, pemerintah membantu ini. Waduh, mungkin itu adalah bagian dari pengawasan pemerintah. bahwa itu mendukung, mau ngomong-ngomong aja, tapi saya merasa, saya menjalankan. Jadi, saya muter ke seluruh Indonesia, saya bicara sama semua Kadin-Kadin daerah, saya bicara dengan semua anggota luar biasa, yang terjadi pada waktu itu. yang hari ini, ini kan berbeda. Ini bukan munas. Ini adalah, baru tahu, ini tinggal, ya tinggal satu tahun setengah, sebelum adanya munas. Di Juli 2026, itu paling lambat. Jadi, itu pun bisa dipercepat, kalau mau. Iya kan? Ini, yang saya sayangkan, bahwa kalau orang beriinginan, wajar dong orang yang menjadi. Wajar, it's okay. Tetapi, kok caranya begini? Ini caranya. Caranya adalah, ini kan ada sebuah pegangan, yang harus kita pegang bersama, yaitu kontus Sisi Kadin. Anggaran, apa, anggaran seru matangga. Ikutlah sesuai dengan ini. Waktunya nggak lama kok, satu tahun setengah. Sebentar lagi, coba ya tinggal mungkin, menungguan lah, let's see, one year before, udah bisa mengangkat apa ini ya? Iya kan? Gitu. Tapi memang, kalau munas, bisa aja banyak yang ada ikutan. Yang namanya ikut bertanding. Mungkin. Karena bebas kan. Siapa orang boleh ikut bertanding di situ. Iya, kabarnya, Mas Arsyad pernah ditawarin, untuk tukeran tempat sama Mas Andin, dan Mas Arsyad menolak. Betul nggak? Begini mas, begini ceritanya dulu ya. Kalau ini Arsyad, itu sebagai teman, dan itu nggak masalah mas, kita bisa ngomong-ngomong, kokong-kokong, mau tukeran tempat duduk, kita tukeran tempat duduk. Tapi saya sebagai ketua umum Kadin, itu waktu tawaran itu ada, saya secara organisasi simple. Saya ketemukan teman-teman organisasi, teman-teman organisasi, ini ada tawaran begini. Iya. Saya bilang tolong, bagaimana? Nah, mungkin teman-teman di tempat, ya, mungkin ini nggak tahu, saya pengen advice Mas Andin dan semua, mungkin kok agar ada cara-gara berbeda nih, kelihatannya. Kenapa? Kita sudah merubah ADRT kita, di emen, supaya tidak ada vague, tidak ada namanya, akabu-abuan, kita pengennya black and white, gitu ya. Waktu Tondoru 22, dirubahlah ADRT itu, dan juga yang namanya peraturan organisasi. Nah, pada waktu itu kita mendapatkan, Kepres nomor 18 tahun 2022, ya. Di dalam situ jelas, misalnya contoh, kalau saya mundur, kan konteksnya apa awalnya? Saya mundur. Saya mundur, itu ada definitif, sudah clear. Kalau mundur, yang menjadi wakil ketua umum koordinator. Kalau ini mundur, yang menjadi wakil ketua umum organisasi, itu ada. Dulu nggak ada. Itu di dalam Kepres, yang dengan ada adi-adi yang baru itu ada, gitu. Jadi, nggak bisa main sembah, mutuker-menuker, gitu. Apalagi Mas Anin bukan di pengurusan, Mas Anin di Dewan, gitu. Jadi, ini yang harus ini. Jadi, bukan seorang, Mas Arsad, kalau bilang mutukeran duduk, yuk kita, kuranglah tempat duduk kita. Tapi Arsad, sebagai ketua umum, itu yang saya nggak bisa. Jadi, saya bukan ini jabatannya, Mas. Pak Arsad, tadi kan ada permintaan pihak-pihak tadi, yang ingin bertukar posisi, menukar posisi Pak Arsad, dengan Mas Anin. Sebetulnya, alasan apa, yang membuat mereka itu, berkeinginan untuk, berbentukar tempat itu? Nah, itu saya nggak jelas. Saya cuma hanya menerah, katanya, 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 Mas. Ya kan? Makanya tadi kan ada juga, mengatakan, menanyakan, ini apa nih, karena pengen tadi, apakah melihat yang dahulu, yang munas dahulu, terus sekarang mau, ini nggak ada masalah dong, kan gitu ya. Terlalu banyak. Cuma saya selalu menjelaskan. Tadi saya bilang, saya simple call. Saya nggak mempertahankan jabatan saya. Tapi saya punya tanggung jawab, terhadap yang namanya konstituen saya. Itu kadang-kadang daerah, angkutan luar biasa. Angkutan luar biasa dulu, cuma 123, 220-an lah ya lebih, waktu saya menjadi ketua. Sekarang 230-an lebih. Lagi beranjak terus, untuk asosi luar, anggota luar biasa ini. Ya kan? Terus kadin-kadinnya bagaimana? Kok saya kecuali meninggalkan begitu saja? Tanggung jawab saya kan, bukan hanya pada diri saya. Teripada semua konstituen, kepada semua kandil-kandil daerah, kepada pengurus, kepada anggota luar biasa. Jadi nggak bisa sembarangan. Itu harus dibedakan antara si Arsad dan Arsad sebagai ketua umum. Tapi ada nggak upaya pertemuan Pak Arsad dengan Mas Adin? Ada, ada. Saya bertemu kok beberapa kali. Itu bertemu. Malang yang pertama, saya yang cari. Yang pertama saya cari. Kenapa? Kebetulan, karena waktu saya dengernya itu, kurang lebih sebelum Ido Fitri, saya cari. Kebetulan Mas Adin ada di London pada waktu itu. Jadi ada, kita bertemu. Karena buat saya, tadi kan, buat saya adalah, kita berteman, kalau mau kata saja, saya nggak mau dengar katanya. Saya mau langsung dengar saja. Terus saya bertemu, beberapa kali kita bertemu, mencari-cari jalan, untuk itunya. Mencari jalan ya, untuk bagaimana menyesuaikan masalah ini. Tapi saya bilang juga Pak Mas Adin, ini ada alang-alang alih arti ini. Kita harus ikuti ini nih. Nggak bisa sembarangan. Terus hasil pertemuan, akhirnya tidak ketemu. Tadi berapa kali bertemu, tidak mencari titik tadi kan, misalnya tukeran. Coba dipikirkan, saya pikirkan. Tapi memang kan, supaya nggak salah, saya manggil teman-teman organisasi, tolong dilihat nih, bisa nggak sih? Gitu. Itu yang saya lakukan. Terakhir bertemu di ini, di resepsi. Masa yang kali ini. Iya, benar. Iya, saya ketemu di bawah. Benar, benar. Nah, pada saat bertemu di resepsinya, Pemuntrinya Gus Ipang, itu tanggal 7 September ya? Tahap 7. Eh, tanggal 7 seri, tanggal 7. Belum ada? Belum ada, ini maksudnya, belum kelihatan agar ada munasan, nggak ada. Bahwa, saya mendengar ya, ini nggak semua, saya dengar tanggal sekian mau munasuk, tanggal sekian mau munasuk, tanggal sekian, terus berubah, berubah, berubah gitu ya. Tiba-tiba, tiba-tiba gitu ya, kejadian kemarin gitu ya. Jadi, jadi karena udah ngeliat-ngeliat katanya dan selalu dengar rumors yang begini, ya kita juga bingung kan, gitu kan. Ya, tapi yaudahlah, buat saya, Mas Anin ini, ya saya menghormati, saya menghormati keluarga Pak, saya menghormati Mas Anin, keluarga Pak Ical, saya menghormati keluarganya, sama Pak Nirwan saya dekat. Saya menghormati, tapi kan harus dibedakan Arsat sebagai Arsat, dan Arsat sebagai Kedung Kadin. Mas, ini kan Kadin ini kan organisasi pengusaha yang mitra strategisnya pemerintah. Betul. Nah, dengan posisinya kemarin Mas Arsat menjadi Ketua Tim SES-nya Mas Ganjar, yang netabene bukan pemenang, apakah itu menyulitkan posisi itu? Dan apakah bukan itu yang menjadi penyebab? Kenapa ini terjadi? Bahwa embusan orang mengatakan banyak, ya kan? Tapi saya nggak mau, nggak mau ini, apa namanya, mendengarkan katanya. Itu kan. Nah, jadi, buat saya pertama gini, dengan Presiden saya bertemu, habis HIPMI itu, saya nggak sengaja bertemu, ngobrol-ngobrol sama beliau. Waktu itu saya untuk, apa, 17 Agustus, eh sebelum 17 Agustus, ada yang mau, itu, mau acara ke Paris, karena yang buat itu saya sebagai panahan. Beliau tanya, mas saya gimana mau ke Paris? Paris ke Mas Arsat. Presiden Pasal 8? Pak Jokowi. Ini kita ngomong satu persatu, supaya akhir, kan? Karena saat itu dikatakan, saya tidak ada kearmonisan dengan pemerintah. itu dulu, kan? Terus juga dengan, apa, bertemu dengan beliau waktu 17 Agustus, gitu kan? Malahan, apa namanya, saya, pas lagi waktu makan siang, di IKN, saya tanya, terus saya bilang, Pak, mana ngobrol sebentar sama beliau, foto sama beliau. Nah, di situ juga, kebetulan ada Pak Prabowo, dengan Pak Lufut lagi ngobrol, seru tuh. Wah, saya di, waktu ke Paris, saya di sana, ada acara diundang, saya undang, Pak Prabowo itu, Pak Prabowo salamat saya. Waktu pas, paus, acara di istana, kami bersalaman. Jadi buat saya, saya nggak akan menanyakan. Kenapa? Buat saya, it's not right. Karena orang semua katanya. Gitu. Jadi, saya sih, kalau salaman ini, yaudah, saya salaman, saya ingin dengan beliau, ngobrol sedikit, oke, jadi buat saya itu. Secara kadin berjalan, waktu sebelum saya berpegi aja, saya udah planning untuk membuat yang namanya, apa, dialog presiden pada waktu itu. Saya bilang ini untuk memastikan netral, tapi karena saya dipanggil, ini tolong dijalankan, waktu itu akhirnya PLH saya, Mas Yuki, menjalankan hal itu. Tiga-tiga diundang, untuk dialog presiden pada waktu itu, ya kan? Nah, jadi malahan kita lagi planning untuk membuat dialog gubernur, di setiap provinsi, supaya juga jelas, kadin itu netral. Tapi kalau dibilang hak-hak setiap orang di kadin, dia punya hak lah sendiri-sendiri. Dalam hak politiknya. gitu kan? Pada waktu itu. Ya, jadi, gitu buat saya, saya beranggapan menteri-menteri bertemu dengan biasa, pekerjaan kita lakukan semuanya, malahan dengan timnya Pak Prabowo juga kami melakukan diskusi, kami bicara, kami menginikan. Semua kita lakukan. Saya membuat lembaga, lembaga gizi di dalam kadin, yang di dalamnya itu, teman-teman dari ekonomi, termasuk Pak Prof. Benudinan, semua ada di dalam situ. Jadi, buat saya biasa aja, kita mengerjakan semua sesuai, dan kita buat apa? Sekarang ini, masalah pemilu sudah selesai, Pak Prabowo sudah mengatakan, mari berkotong royong, kita fokus, yaudah kita fokus terhadap bangsa ini. Bangsa ini akan dihadapi dengan keadaan ekonomi yang penuh tantangan. Dan kesejahteraan di titik itu, kita tidak mau kemiskinan, stunting masih ada. Ya, fokus terhadap ini. Jadi, masalah gizi kita dukung, dan melakukan sekarang lagi percobaan, kita melakukan what paper untuk penuh itu, lagi bukan policy making, untuk yang hal, DPR, legislatif dan eksekutif. Semua kita jalan fokus terhadap itu. Mas Arsyad, pernah kepikiran nggak ketemu Pak Prabowo, nanya, Pak, saya dengar seperti ini, apa benar? Karena buat saya tadi, saya menanya, datang ke beliau langsung, saya tanya, I have no rights. Because it's all katanya. Saya menghormati itu, dan tidak boleh membahankan. Berarti, kalau saya datang ke Pak Prabowo, dan saya mengatakan itu, menanyakan ke Pak, saya memberikan beban kepada Pak Prabowo. Kecuali Pak Prabowo panggil saya, panggil loh, Mas. Ya, bukan saya nggak mau di, so-soan arsot mau dipanggil, bukan. Saya nggak mau bani. Sama dengan Pak Jok, saya ketemu beberapa kali dengan Pak Jok, saya tidak ngomong. Karena sebuah saya ngapain. Mas Arsyad, Munas Lup ini kan sebetulnya, adalah ajang, atau forum, yang meminta pertanggung jawaban dari Ketua Umum Kadin. Betul, ya. Pada saat mereka menggelar Munas Lup, itu memang ada surat nggak kepada Ketua Umum Kadin? Itu dia beberapa hal. Saya coba lihat, saya tanyakan. Rupanya ada yang datang ke saya, tapi kop suratnya tidak kop surat. Cuman yang panitia. Kita nggak ada kop surat, nggak ada logo Kadin sama sekali, dan semuanya. Dan tadi, bahwa dalam proses prosedurnya pun itu salah. Dan Munas Lup itu, nanti saya berikan, apa namanya, anggaran dasar agar rumah tangganya. Di situ tertelah sekali. Karena kita nggak mau sembarangan orang-orang Munas Lup. Karena kita lihat organisasi lain, ini juga bagian daripada tahun 2022 kita lakukan. Kenapa? Jangan sampai Munas Lup, Munas Lup, Munas Lup, Munas Lup. Terus gitu kan. Nah ini, waktu itu kita jaga. Jadi jelas, kalau mau Munas Lup itu halnya apa? Reasoning-nya apa? Prosesnya bagaimana? Bagaimana si Ketua itu harus bisa memberikan pertanggungan? Ada defense-nya juga. Prosesnya terjadi sebelumnya juga. Nah jadi, ini kan bagian daripada itu jelas. Ada kok, nanti bisa dikami ini kan, alasan untuk bisa Munas Lup. Sebagai contoh. Tapi ini kan, prosedurnya dihiraukan. Nah itu kalau, Mas Arsat merasa nggak bahwa syarat untuk Munas Lup terlalu mudah? 50% suara daerah, dan 50% suara anggota luar biasa. Artinya kan relatif, bukan 2 per 3. Nah itu bisa aja, tapi waktu kita diskusi dengan teman-teman daerah, waktu kita membuat itu, itu keinginannya. Ya oke, kan kita ada argumentasi kan, bicara, kan bukan bikin sendiri. Kita inklusif melakukannya. Nah tapi disitu ada kejelasan, kalau untuk itu harus mengirim surat, harus ada alasan tepat, diberikan defense dulu, dan ada proses. Ada proses, ada proses gitu. Dan 50% itu bukan Ketua Umum Kadin aja, karena rapat pengurus harian. Artinya tiga suara. Kalau Ketua Umumnya tidak setuju, tapi yang dua lain setuju, nah bisa kalah dia. Itu. Tapi kan sebetulnya kalau dilihat itu kan tidak ada semacam itu ya, kalau nggak salah di lemah. Ada kesalahan apa yang misalnya? Kesalahan apa dari pengurus? Harusnya tidak bisa, serta-merta keinginan daerah. Jadi makanya saya bilang, secara prosedur sudah diabaikan. Pas udah itu korumnya juga. Hasil investigasi dari Kadin seperti apa, Pak? Jadi apakah betul misalnya mereka mengklaim sekian daerah data, sekian ALB data? Nah, apa namanya, Mas, sebaiknya, buat saya, saya ini kan kalau dibilang arsatnya sangat dibilang pribadi lagi. Nanti ini, saya kira kami sudah mengangkat seorang lawyer. Ya kan, Pak Hamdan Zulfa. Dulu aja yang membuat ini semua nih, apa namanya, anggaran dasar ya, kita tuh diminta, kita minta bantuan, karena saya bilang, jangan sampai salah nih tatanan hukumnya. Karena apa? Kadini lahir atas undang-undang, dan saya mengatmen, ini seperti lembaga negara ini pendent. Saya undang Pak Yusril waktu itu. Pak Yusril yang membantu, membantu untuk membuat ADR waktu itu. Mendukung. Yang membuat semua teman-teman bersama-sama. Tapi dilihat, kata-katanya, tatanan hukumnya gitu ya, sama Pak Yusril. Nah, dengan demikian, terus sekarang, dengan proses ini, kami bilang, saya bilang, Pak Yusril, Pak, saya akan angkat Pak Hamdan. Saya bilang, oke, kita angkat. Saya angkat pengacaranya Pak Hamdan. Gitu loh ya. Nah, jadi Pak Hamdan Zulfa sekarang adalah pengacara di Indonesia untuk ini. Nah, perihal itu, saya minta juga Wakil Ketua Umum bidang, apa namanya, hukum dan HAM untuk ikutan. Jadi mereka, dengan tim yang lain. Saya bilang, tolong dilakukan semua. Dan itu sudah. Itu bukan mas Bamsud? Bukan. Dia kepala badan. Oh, dia kepala badan. Ya. Kalau untuk Wakil Ketua Umum Hukum dan HAM itu adalah Pak Mas Daniswara. Oke. Jadi beliau lah yang akan bicara di situ. Biarlah mengungkapkan secara hukum, tertera jelas semuanya. Gitu kan. Terus di, apa namanya, tadi kemarin pun, setelah konflisi pers, malam-malamnya saya panggil DPH, panggilan dari Wakil Ketua Sarian. Wah, itu saya kaget juga. Pak, itu kan hari Minggu, senengnya, siguran biasanya pada ini. Hadir semuanya. Wah, berapa ya? Berapa ya? Hadir dari total yang kita ada 50-annya. pengurus DPH. Jadi kan komplit. Ada yang datang di Zoom, ada yang hadir, yang hadir juga rame. Gitu kan. Saya juga kaget. Saya bilang, wah, saya terharu lah. Karena kan, ya, lagi acara keluarga, lagi gimana. Semua pada hadir. Malah saya bikin rapatnya tambahan dengan namanya extension DPH dengan Ketua Umum Daerah semuanya. Kita bersatukan. Kita membuat apa? Keputusan. Untuk apa? Masalah disipliner yang harus dilakukan. Jelaskan ini semua. Jadi, semua proses tidak bukan dilakukan oleh si Arsat Rasit sendiri. Pak Arsat ini kan sudah mengirim surat kepada Presiden, ya? Sudah kemarin. Sebetulnya apa yang diharapkan dari Pak Presiden? Sudah diharapkan dari Presiden. Iya. Yang diharapkan. Jadi bukan apa-apa. Bukan gitu tadi. Lain ya, tadi kan ditanya kalau saya, Arsat, saya enggak. Saya enggak pernah menyentuh Presiden. Dan saya enggak pernah menyentuh Pak Prabowo juga. Sebagai pribadi. meminta bantuan, tolongan untuk bicara ini. Enggak. Tapi, saya sekarang sebagai ketukung Kadin dulu nih. Nah, sebagai ketukung Kadin, kami melihat undang-undang. Dikatakan di situ, bahwa pemerintah adalah pengawas kami. Ya kan? Sebagai pengawas kami, siapa yang harus kami tanyakan untuk menimpa bantuan? Jadi, makanya kami menyusurat kepada pemerintah. Tidak pernah saya memang memujukkan seseorang memujukkan Presiden. Enggak pernah. Dan saya sudah bilang, mengatakan bahwa ini bukan politik. Ini bukan urusan politik sama sekali. Saya sudah katakan. Berapa kali saya katakan? Tidak. Ini adalah urusan pribadi keluarga, atau perorangan, atau kelompok. Bukan, bukan permasalahan Pak Presiden atau Presiden terpilih. Dan ini bukan politik. Saya katakan itu. Nah, ini yang saya lakukan adalah dengan sesuai itu, saya harus mengirim surat pada siapa? awal ini. Pengawasan dong. Siapa pemerintah? Saya kirim surat pada Presiden. Jelas hanya mengatakan Pak, sesuai dengan undang-undang begini, kami mohon pemerintah ikut campur berhal ini, karena keladan ini jangan sampai terjadi dualisme. Very simple. Tapi, menjelaskan dengan adanya dinamika yang ada. Kami mengatakan, berikan waktu kami untuk memperjelas. Setelah kami lakukan investasi dan semuanya. Itu. Dengan adanya respon Presiden, yang menyatakan bahwa ini adalah internal, kasus internal, dan diselaskan internal. Apakah memang itu yang Anda harapkan? atau seperti apa? Bukan sih, Pak. Gini, kalau saya ada dua hal. Saya, kalau mengharapkan, kalau harapan Arsa, tamaran Kutam Um Kadin, kalau Kutam Um Kadin, tadi, formalnya, kami meminta dong masukkan daripada pengawas kami. Tidak pernah memonjokkan Presiden. Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. aturannya begitu. Bahwa nanti Presiden mungkin menunjuk siapa, Menteri Hukum Hamke, Menteri Medseknek, atau Menteri apa-apa pun. Ya kan? Misalnya, gitu kan, monggo. Kalau enggak, kan kita juga menjelaskan, hari ini, kami buat press conference, Pak Hamda Zulfa, dengan Mas, itu, bicara mengenai konteks hukumnya. Kami akan mengugat, kami akan memproses secara hukum. Tapi kan kami enggak langsung-langsung aja gitu, emosional. Enggak, kami melihatkan sesuai dengan apa yang ada. Jadi, yaudah jelas. Contohnya, teman-teman daerah mau melapor pada polisi. Kenapa? Karena pas dilihat di TV, yang hadir enggak tahu siapa. Dia mau melaporkan. Wajar lah, ke teman-teman daerah melaporkan. Semua melaporkan. Ya jelas, karena dia lihat bukan dia, bukan orang-orang. Siapa yang hadir. Tapi yang menarikkan adalah gini, ini berbeda sama parpol. Kalau parpol yang mengesahkan kan kumham. Kalau ini enggak bisa ke sini, harus ke presiden. Karena yang undang-undang. Jadi, sebenarnya saya enggak ngerti apakah ada pengaruhnya dengan menkunham kemarin ikutan datang preskon, saya juga enggak. Kalau saya, kalau saya menteri kumham, saya ditanya tuh, wah apa ini legitimasi gitu kan katanya. Saya enggak lihat begitu kok. Kalau saya bilang gini, saya bilang, eh bayangkan, kalau saya seorang menteri, saya anggaplah saya menteri kumham, saya bilang, saya dapat undangan, as a public service, saya hadir dong untuk ditanyakan, orang bilang, ini saya mau, Pak, ini kami punya surat, mau diproses. Masa saya bilang, enggak saya proses? Salah dong, sebagai public service. Saya bilang, saya proses. Kami juga nanti, kami juga kirim surat pada pekumham. Kami jelaskan juga posisinya, karena beliau memegang hukumnya kan. Pastinya beliau juga, malah-malah saya proses. Pasti dong, itu kan namanya service. ya kan, public service. Setelah itu saya yakin, ya kan, kalaupun beliau melihat proses ini, gimana nih? Beliau baru melihat hukumnya dong, baru lihat gimana undang-undangnya, DRT-nya gimana, terus pasti diminta input, tunggu, serikan masukan, kita berikan masukan. Jadi, Anda tidak melihat bahwa, kena kehadiran Pak Min Kumham, di kubu mereka, itu sebagai penumpulan. Karena buat saya, masa si public service, seorang public service, diundang kemana-mana, kalau diundang boleh, boleh-boleh aja dong. Dan beliau mau hormati. Mas Arsat tadi kan bilang, bahwa ini mungkin, kepentingan dari perorangan, keluarga, atau kelompok. Nah, kalau misalnya, ini kepentingan kelompok, dari, pemerintahan yang akan datang, yang menginginkan, ketumnya satu frekuensi, dengan pemerintah yang akan datang, Mas Arsat gimana sikapnya? Mas, saya bilang tadi, saya selalu respect. Dan intinya, kadir sejarah organisasi harus jalan. Itu paling utama buat saya. Karena sayang, organisasi ini, sayang, dan ini semitra, daripada pemerintah, di pusat, di provinsi, ataupun kabupaten kota. Jadi, saya harus menghormati semua itu. Saya nggak pernah ingin. Tapi, yang saya minta bukan itunya. Adalah, caranya. Yuk, kita cari jalan, kalau memang demikian, dari sisi, yang namanya, ADRT. Itu aja. Nggak ada yang lain kok. Nggak ada. Ini kira-kira, penyelesaian persoalan ini, seperti apa? Ini. Mungkin semua ini kan kita lakukan. Buat saya tidak ada dualisme per hari ini. oke. Tidak ada dualisme ya? Buat saya hanya satu. Hanya satu, oke. Buat saya, kemarin, mau nasib itu ilegal. Karena prosedur dilakukan, korum tidak ada. Jadi, tidak ada dualisme sebetulnya ya? Buat saya satu. Buat saya. Baru-orang yang berangkat dua, monggo. Buat saya satu. Dengan demikian, buat saya, tetap prosesnya, karena ada yang namanya ilegal. Kami kan harus melakukan sesuatu dong. Seperti waktu itu pun, kami waktu mendengar-mengar awal, ternyata, pengurus kami dari, apakah itu? Waktu itu pernah ada ALB, mengundangan ALB, tanpa kop, tanpa apa, pakai WhatsApp, mengundang untuk rapat, konvensi, anggota luar biasa. Dengar itu. Pas wakil ketua kami, dalam bidang asosial luar biasa ini, apa, anggota luar biasa ini, mendengar, waktunya, terlalu diberikan surat edaran. Hati-hati, jangan ya, undangan resmi harus begini, begini, begini. Ya sesuai gitu. Ya kan? Sama dengan daerah. Waktu kita itu, wakil ketua umum, yang memegang organisasi daerah, juga mengatakan hal tersebut. Gitu mas. Jadi, buat saya, ini adalah semua, di accordance to that. Jadi, kalau ini nanti next apa, kita lihat, saya sudah keserahkan ini, kan saya tidak mengerti hukum, per se dalam semuanya. Saya serahkan kepada wakil ketua umum hukum, bersama dengan lawyer, pengacara, untuk melihat apa steps yang harus kita lakukan. Jadi, istilahnya ini, untuk melakukan upaya hukum tadi itu ya? Pasti mas, karena terjadi, ilika. Buat pandangan kami ya mas, clear, itu ilika. Ini akan dilakukan sama kemakadin, sampai tuntas, atau kira-kira seperti apa? Iya, mas. Sebenarnya gini, ada yang menganggap bahwa kelompok munas lho, ini sangat dekat dengan kekuasaan. Hmm. Gitu. Apakah memang, merasa yakin bisa? Saya, 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 saya positive thinking mas. Saya percaya bahwa Pak Prabowo, misalnya Pak Prabowo Subianto itu, sangat taat dengan hukum. Dan sangat respect, dan sangat mengerti, telah proses. Mas, beliau aja pernah waktu itu, istilahnya ya mas, di kudeta lah. Dan gue juga sama, waktu HKTI, waktu beliau juga menjadi, apa diingkut ya kalau nggak salah, segala macem. Itu juga beliau mengalami hal tersebut mas. Ya, maksud saya kita semua tadi, ya penting prosesnya dengan baik, secara hukum. Gitu. Jadi, kami nggak emosional loh mas. Kami nggak, saya mengatakan, saya nggak ada emosionalnya. Tapi yang saya, saya sayangkan dan sedih dengan kejadian ini. Makanya saya bilang sama teman-teman, jangan emosi. Kita lakukan secara proses yang benar. Udah. Tadi, sekolah memang ternyata, ada arahan tertentu, dan bagaimana, untuk kebaikan bangsa, untuk, monggo, saya tidak gila dengan jabatannya. Tidak. Bukan. Tapi, tolonglah, hormati kami, hormati organisasi kami. Tolong menghormati ini, nama baik. Apalagi pegangan kita, selain hukum, selain, apa, konstitusi kadin, dan ADRT kadin, apalagi yang kita pegang. Apalagi. Itu sih, buat saya. Ada nggak keinginan mungkin, ya, bertemu dengan, Mas Andin kembali, setelah kasus ini? kalau pertemuan, Mas, monggo, cuma kalau ada dua, saya sebagai teman, saya sebagai ketua umum. Kalau saya sebagai ketua umum kadin, saya juga mesti menanyakan kepada teman-teman, dari daerah. Jangan sampai, mereka menyangka, saya ada apa nih, saya arsat. Kan gitu. Jadi selalu, nanti langkah saya, saya akan tanyakan pada ketua umum-ketua umum kadin daerah, yang memang percaya dengan konstitusi, atau anggaran dasar rumah tangga kadin, bicara dengan teman-teman pengurus, bicara ini, saya bilang kalau ada pertemuan ini. Karena ini udah beda, Mas. Dua hal yang beda, saya silaturahmi dengan Mas Adin dengan sebagai teman, no problem. Bagaimana saya menghormati keluarga beliau juga semuanya. Tapi ini, saya sebagai ketua umum kemaraguan dan industri. Ada kabar, ya, isu yang beredar, bahwa Pak Presiden Jokowi akan mengeluarkan ke pres untuk mengesahkan angin. Kalau memang itu terjadi, apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Kadin? Ya, saya balik bertanya dulu kepada wakil-wakil ketua umum hukum kami, teman-teman organisasi, ya kan, ya, ya, dan juga pengacara. Kalau ini terjadi bagaimana? Karena kan, ya, ini kan hukum. Kita lihat, kalau memang hukumnya, oh, itu hukumnya demikian, ya, mas, mau apa lagi? Ini kan semua kita ikut sesuai dengan proses hukum. Tapi, saya mau melihat itu tadi. Kalau kita lihat ini, oke, mereka pendapatnya, udah, Pak, memang begini hukumnya. Oke, tapi kalau enggak, bagaimana saya menjelaskan sama teman-teman kadin daerah dan juga pengurus lainnya, mas, dan juga anggota luar biasa. Jadi, saya harus kembali. Tapi, secara hitungan matematik, suara kadin daerah, memang, 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 lebih dari 50 persen, ya, yang sekarang ini? Ada di kami. Di kami itu berarti yang, yang percaya dan megangannya terhadap ADRT-KD. Karena kan yang saya dengar juga ada beberapa daerah yang masih formatur, ya, belum disahkan, segala macam. Ada, semua, udah, semua secara konteksnya clear kok. Mana yang sudah ini, mana yang itu. Jadi, maksud saya, kita bisa buka loh, bisa melihatkan semuanya. Enggak ada, enggak ada, enggak ada, transparan aja kita bicaranya. Tadi bicara ADRT. Jadi, apa namanya, saya bilang sama teman-teman di dalam, jangan, jangan milih saya, misli Mas Anin, milih ini. Jangan pegangan itu. Pegangannya satu, ADRT-KD. Yang dipilih adalah KADIN. Itu aja. Upaya untuk menyulitkan, mungkin dari daerah yang masih mayoritas sekarang di, ya, buat saya, Mas, mereka yang hadir sendiri, mereka yang menolak. Saya enggak ada ruangan beli loh. Mereka datang. Karena, sampai mereka berceritakan, iya Pak, sampai pagi ini masih dicari-cari, kita mau dianin, kita datengin, kita di ini. Itu ada. Akhirnya masih ya? Uh, terus. Dikreli adik ini, datengin sampai sebelum itu berapa kali. Wah, macem-macem lah. Kasian juga, teman-teman. Banyak yang merasa juga ter-pressure, gitu loh. Ya kan? Kasian. Mas, pertanyaan Pak Mungkas dari saya ini. Karena waktunya sudah siap lewat. Ada kabar yang bilang bahwa, bertahannya Mas Arsyat ini, karena, dorongan dari, PDI Perjuang. Betul nggak ada. Saya ngomong-ngomong, minta bantuan, ngomong cerita tentang ini, nggak ada. Sama sekali nggak ada. Sama sekali. Itu harus sangat jelas. Nggak ada. Ya, mereka ada yang nanya sama saya, gimana Mas Mungkas? Nggak, nggak. Ini bukan politik, saya katakan. Ini urusan pribadi. Saya selalu katakan, ini urusan pribadi, dan ini adalah karena keinginan keluarga, sekelompok, perorangan yang ada. That's it. That's it. Ada. Pertanyaan terakhir. Wah, siap. Ini kan tadi Pak Arsyat menyampaikan, bahwa cara-cara ini yang harusnya dihindari. Ya. Ya. Banyak orang yang mengatakan bahwa ini adalah kudeta. Ya. Kalau Pak Arsyat menilai cara-cara yang mereka lakukan dalam gelap-gelap itu, seperti apa sih? Ilegal. Tidak sesuai dengan konstitusional. Karena konstitusi Kadin, yaitu anggaran dasar dan rumah tangganya, tidak sesuai dengan itu. Jadi, saya buat saya satu, Mas. Ini simbol kita. Ya. Pertama, untuk Kadin sendiri, tapi untuk Indonesia, apalagi kami pengusaha. Banyak teman-teman pengusaha negeri mempertanyakan, dan saya selalu bicara sama mereka, bahwa no, 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 itu anak oknum-oknum. Bahwa kami di Indonesia, itu, berwajah semua itu tetap hukum. Oke. Kepastian hukum, itu yang kami pasti akan. Ini yang keinginan kita semua kok, saya bilang. Jadi, ini kan dampaknya ke sana. Itu yang saya sedih sekali, Mas. Udahlah, apalagi kita ini. Kalau dari penguasa meminta kasih opsi kepada Mas Legowo aja, kira-kira gimana? Mas tadi, pertama, saya kan orangnya itu adalah gini loh. Ini yang paling penting organisasinya. Kalau akhirnya organisasi ini bisa berjalan dengan baik, teman-teman semuanya ini bisa berjalan, bisa hubungannya harmonis, karena itu nih, Mas, saya nggak ada masalah. Tapi tetap, tolong dong, sesuai dengan ADRT. Supaya, benar-benar, itu bukan suatu lembaran yang buruk, lembaran yang baik. Ya. Itu sahaja. Mas. terhadap anggota atau pengurus Kadin yang kemudian mengarahkan sana yang akan dikasih saksit tegas ya? Pasti. Udah kami, dan saya bukan sendiri, saya menanyakan kembali juga, waktu main rapat, terima kemarin malam, kita ada rapat, namanya Dewan Pengurus Harian, yang saya dibilang, rame, orang yang dadal, saya buat extension dengan ketua daerah, kami jabarkan, ini, 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 posisi orang-orang ini yang melakukan, kemarin posisi ini, investigasi ini, gimana semuanya, semua suaranya, aku kan dendakan di sebelumnya. Oke. Yaudah, kita siapkan, dan saya lakukan. Ini Pak Mukas, Gus, apa betul, ketua Munasrup itu, baru menjadi anggota Kadin itu, baru dua hari sebelum Munasrup? Yang data, yang saya dilaporkan, sesuai dengan data di komputer, itu sehari sebelumnya. Sehari sebelumnya, jadi ketua Manitam Munasrup? Siapa itu Manitam Munasrup? Nurkin Halit. Oh. Ya, ya, ya. Tapi, itulah, saya nggak mau, inilah katanya, jadi saya lihat data ini. Sudah tanya. Udah lah, kalau nggak katanya, terlalu banyak katanya nih. Pusing kita. Oke, Gus. Oke, Mas, mudah-mudah. Mudah-mudah, pesanan Kadin selesai, sehingga dampak terhadap ekonomi ini, tidak pernah juga. Masih banyak. Terima kasih. 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 Terima kasih.